Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Didin Permanah dari Bandung, Buya. Saya ketitipan pertanyaan, tadinya maunya hadir di sini itu bersama beliau, tapi kebetulan beliau lagi sakit, juga sekaligus mohon doa mudah-mudahan beliau disembuhkan. Saya bacakan saja titipan pertanyaannya biar pesannya tersampaikan, Buya. Buya, sekarang ini ramai mengenai transaksi pemesanan pihak aplikasi online. Transaksi pemesanan pihak aplikasi online ala GoFood dan GrabFood. Saya seorang pelaku usaha bingung menyikapi hal ini, apakah ikut sebagai merchant atau penjual di aplikasi ini atau bagaimana? Dengan aplikasi ini memang bisa meningkatkan penjualan. Pertanyaannya adalah mohon pencerahan, Buya. Bagaimana pandangan syariat mengenai transaksi pemesanan pihak aplikasi online ala GoFood dan GrabFood ini? Sekian, terima kasih, Buya. Kita akan bicara transaksi melalui online secara umum, ada pun produk-produk atau program atau aplikasi-aplikasi tertentu nanti masuk dalam wilayah ini. Jadi begini, dalam jual-beli, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, seorang pembeli harus sudah tahu apa yang dibeli. Melihat secara langsung atau pernah melihatnya. Kalau membeli sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, di dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak sah. Baik. Akan tapi di dalam berfikih di era global ini, tidak bisa kita hanya terpaku kepada satu madhab, misalnya madhab Syafi'i saja. Sementara madhab Malik lebih mudah, apalagi madhab Abu Hanifah. Jadi kita boleh berjual-beli online, sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dalam madhab Malik, asalkan disebutkan ciri-cirinya. Modelnya dan sebagainya disebutkan. Itu dalam madhab Malik. Jadi biarpun kita belum melihat tapi sudah disifati oleh seseorang, biarpun tidak dengan gambar. Modelnya begini, 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 sah madhab Malik. Karena mendengar cerita sudah sangat cukup menurut madhab Malik. Madhab Syafi'i tidak. Berarti Anda boleh mengikuti madhab Malik sedengar dengan fotonya, kemudian ada komposisi apanya, Anda tulis saya begitu, Anda boleh percaya ini, lalu Anda bertransaksi ala madhab Malik. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah lebih dasar lagi, biarpun tidak tahu, tidak ada keterangannya, tetap boleh. Aku beli mobil, ya sudah saya kirim. Itu boleh, sah. Aku beli ini langsung kirim, sah. Cuman yang harus perhatikan nanti, di ujung transaksi itu ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah hak pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Misalnya yang menurut madhab Malik, tidak sesuai dengan gambar. Kan dirugikan dong pembeli, jadi sebetulnya aturan-aturan dalam transaksi ini adalah untuk menjaga. Agar tidak ada orang yang ditipu indah Islam itu. Sebab tanyakan yang biasa jual beli online, ada tidak yang dibohongi? Banyak, tidak ada dong. Banyak. Nah ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai Anda termasuk wilayah itu. Maka di sana ada namanya khiyar. Khiyar jika ternyata barangnya sampai kepada Anda, tidak sesuai, benar-benar tidak sesuai, Anda berhak untuk membatalkannya. Lalu bagaimana? Ya caranya ya dikembalikan. Ya mungkin ini ada kesepakatan, kalau tidak jadi Anda menanggung biaya pengembalian atau kerugian, penyusutan dan sebagainya. Itu bisa didiskusikan. Jadi intinya jual beli dengan online sah-sah saja, seperti itu asalkan ya itu tadi, jika madhab malik sama Hanafi, maka harus ada khiyar di ujungnya. Artinya jika tidak cocok, maka tidak, tidak ini. Tapi kalau sudah biasa, misalnya pesan makanan di rumah makan tertentu. Tonjohnya apa? Yang ada misalnya AB Chicken, ya sudah langsung saya sudah tahu, merasanya sudah tahu pesan ke AB Chicken, transaksi di situ sah-sah. Sah-sah saja yang demikian itu ya. Karena sudah tahu barangnya. Itu pun juga masih berhak sampai di sini, tatuannya ayamnya busuk. Itu bisa saja nanti. Tidak benar ini busuk, diganti. Itu sah. Tapi kalau sudah Anda dari awal sudah menjatuhkan hak khiyar, ya jelek pun saya tetap terima. Ya tidak ada masalah. Siaplah Anda, nanti banyak yang senang berbohong dengan Anda. Jadi boleh-boleh saja, kelapangan hati Anda, karena sudah dikirim, ya sudah, kayak apapun tetap saya terima. Itu adalah kelegaan hati Anda dan sah transaksi setelah itu. Karena apa? Yang punya hak khiyar menjatuhkannya. Tidak apa-apa. Biarpun tidak sesuai, tapi sudah mencukupi. Jadi artinya seperti itu. Anda pun menggunakan aplikasi Anda untuk mempermudah. Di situ ada satu tim yang menjembatani antara produsen dan pembeli. Kalau saya langsung susah. Jadi ini sah-sah saja. Dan bagi yang punya aplikasi, berhak dia menjual jasanya karena kemudahan. Ini kemudahan. Jadi sah-sah saja yang demikian itu, itulah yang ada dalam Islam, ada kemudahan. Makanya tugas para asatid, para ulama itu mencermati secara benar. Tidak gampanglah mengatakan itu tidak boleh, tidak boleh. Dari sisi mana ketidakbolehannya? Kalau kebohongan, karena bohongnya. Sehingga yang boleh diantipisasi adalah hal-hal yang menjadikan sebab bohong tadi. Jadi secara umum aplikasi sah-sah saja. Aplikasi apa saja, itu kan sebetulnya adalah sarana penyempurna sebuah transaksi. Kemudahan-kemudahan. Jadi yang bergabung di situ, biasanya nyimpen uang begitu, nanti kepotong. Macam-macam caranya, itu saja. Jadi secara umum, itu adalah boleh-boleh saja. Tinggal nanti detailnya, itu disodorkan. Karena bisa jadi adalah transaksi, sesuatu yang memang haram jika transaksinya tidak serah terima langsung seperti emas. Dan sebagainya, itu kan ada aturan-aturan khusus yang ada riba, amwal ribawiyah itu semuanya. Jadi secara umum, Anda pesan-pesan dengan cara aplikasi, itu adalah sah dan dibenarkan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.